Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang perhitungan pedan listrik yang sebelumnya sudah kita hitung menggunakan analisis kalkulus. Sekarang kita akan gunakan soal yang serupa sebelumnya yaitu menghitung medan listrik pada kawat permuatannya yang panjangnya tak berhingga. Di perhitungan sebelumnya kita sudah peroleh bahwa medannya adalah 2K RL per R, arahnya X topi. Nah yang perlu saya tekankan X topi di sini adalah maksudnya arahnya ke sumbu X. Sedangkan ini kawat ya. Kawat itu kan berupa lingkarannya bulat atau berupa bola. Lebih tepat kita gunakan koordinat silinder. Sehingga nanti di sini arah X ini lebih tepatnya adalah R topi. Arah R topi yaitu arah memutari kawat itu. Kalau X ini kan hanya satu arah yaitu sumbu X saja. Sedangkan sumbu Y tidak dihitung padahal sumbu Y juga masuk dalam arah E pada kawat tersebut. Sehingga di sini kita akan ganti nanti dengan R topi. Jadi hasilnya adalah E Rol di menaruh itu adalah rapat muatan panjang yang tersebar secara seragam di sepanjang kawat tersebut. Yaitu Rol dibagi dengan 2P epsilon R pada arah R topi. Itu adalah hasilnya pada perhitungan menggunakan pendekatan integral. Sekarang kita akan gunakan pendekatan hukum gaus ya untuk kasus yang sama. Yaitu ada sebuah kawat lurus ya yang panjangnya tak teringkat. Kemudian dengan rapat muatannya adalah Rol. Kitanya adalah E pada sembarang titik yang berjarak R. Maka kita akan gunakan persamaan gaus atau permukaan gaus ya. Di sini saya gambarkan dulu kawat lurusnya yang di sini panjangnya adalah tak hingga sampai negatif tak hingga. Dan titik P-nya di sini misalnya. Dan ini adalah jaraknya adalah R. Maka di sini kita akan buat sebuah permukaan gaus yaitu berupa silinder. Jadi kita gambar silinder dengan jari-jari silinder tersebut. Saya gambar warna hijau misalnya ini permukaan gausnya. Permukaan gausnya yaitu berupa silinder dengan jari-jari R ya. Permukaan gaus. Nah ini permukaan gausnya. Maka di sini akan ada tiga permukaan yang diperoleh yaitu permukaan putub yaitu permukaan satu. Permukaan selimut yaitu permukaan kedua. Dan di sini ada permukaan yang ketiga yaitu permukaan yang bagian bawah ya yaitu S3. Kemudian dalam hukum gaus itu mengatakan muatan sama dengan muatan tertutup di dot ds. Di dot ds. D-nya itu adalah medan. D-nya itu adalah medan. Dan ds ini adalah arah normal bidang permukaan. Sehingga kita ketinjau satu-satu di dot ds ini pada permukaan satu, permukaan dua, dan permukaan ketiga. Sehingga di sini key-nya itu kita bisa jadikan tiga permukaan yang melingkupi yaitu Pada permukaan satu, di dot ds satu, tambah pada permukaan kedua, di dot ds dua, dan pada permukaan ketiga. Saya geser dulu ini supaya cukup. Ini supaya cukup tulisannya, geser dulu ke kanan, kemudian kita tulis ulang di dot ds yang ketiga. Ini permukaan tiga. Di sini pada permukaan satu, kita lihat. Pada permukaan satu, ds-nya di permukaan satu, ds-nya arahnya ke atas. Ini ds, arah normal permukaannya ke atas. Sedangkan arah d-nya adalah seperti ini, ini arah d-nya. Sehingga dia akan membentuk sudut 90 derajat. Kemudian untuk permukaan kedua, ds-nya adalah ke sini. Ini kedua ya, ini ke satu. Kemudian d-nya juga ke kanan ya. D-nya dia juga ke kanan. Sehingga sudutnya adalah sejajar, sudutnya berimpit, ini sudutnya nol ya. Sedangkan yang ketiga, permukaan ketiga, ds-nya adalah ke bawah. Yang ini tetap ya, d-nya ke sana. Sehingga membentuk sudut juga 90. Ini arah normal bidang ya. ds ini arah normal bidang. Kalau ini ke sana, yang ini normalnya adalah ke sana ya. Yang ini juga, yang ini ke bawah. Sehingga kalau perkalian dot, kita ingat bahwa perkalian dot itu A, dot B, itu sama dengan panjang A, panjang B, cos theta. Panjang A, panjang B, cos theta. Maka dari sini, kalau theta-nya 90, kalau theta sama dengan 90, maka A, dot B sama dengan 0 ya. Karena cos 90 itu 0. A, dot B sama dengan 0. Kalau theta-nya 0, atau berimpit, maka A, dot B sama dengan panjang A, panjang A, kali panjang B ya. Panjang A, kali panjang B ya. Itu panjang A, kali panjang B. Besar A, kali besar B gitu maksudnya. Nah, di sini kita lihat pada permukaan 1. Permukaan 1 itu, yang ini 0 ya. Sehingga yang ini sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Yang ini sama dengan D kali D S ya, D D S. Legal D D S ya. Itu S ya. Legal D D S adalah S. Berarti adalah D kali S. D D kali S itu berarti D kali luas permukaan selimut ini. Yaitu Ki sama dengan D kali S ketiga. Sama dengan D kali S ketiga adalah 2P R. Panjangnya adalah L. Kita ini panjang luasan ini adalah L. L itu dari sini ke sini ya. Panjang luasan selimut ini. Ini L ya. Berarti R L. R L. L. Sedangkan kita ingat bahwa Rho L itu sama dengan... Ki dibagi L ya. Jadi Ki sama dengan Rho L kali L. Nah, substitusikan ke sini ya. Kita substitusikan ke situ. Sehingga diperoleh Rho L kali L sama dengan 2P R L kali D. Coret L. Coret di sini ada L coret L. Sehingga diperoleh Rho L sama dengan 2P R kali D. Sehingga kita bisa ubah diri D sama dengan Rho L dibagi 2P R. Nah, karena dia adalah hubungannya dengan E. E sama dengan... D per... Atau Epsilon 0 E sama dengan D. Itu adalah Epsilon 0 E. Epsilon 0 E sama dengan Rho L 2P R. Sehingga di sini peroleh E sama dengan Rho L dibagi 2P Epsilon 0 R. Nah, ini kan kalau vektor. Berarti kan tinggal tambahin aja arahnya. Yaitu arah sepanjang arah R. Yaitu E sama dengan Rho L per 2P Epsilon 0 R. Arahnya R topi. Tadi ingat ya, tadi kalau harusnya R topi ya, bukan X topi. Ini adalah sama dengan hasil yang sebelumnya. Yaitu yang ini ya. E sama dengan Rho L per 2P Epsilon 0 X topi. Nah, X topi ini kita ganti dengan R topi ya. R topi. Nah, begitu. Oke, inilah contoh penggunaan hukum gaus pada kawat muatan kawat lurus tak berhingga. Yang sebelumnya kita gunakan hukum integral hasilnya juga memberikan yang sama. Yaitu E sama dengan Rho L per 2P Epsilon 0 R, R topi. Nah, ini lebih mudah ya. Karena kita tidak mencari integral yang sulit. Kebetulan dia bentuknya simetri sehingga kita bisa gunakan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.